Oke kita bahas perilaku menyimpang ini apa? Perilaku menyimpang ini adalah perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Oke ya selanjutnya. Kalau dikatakan nilai itu apa? Nilai. Ada yang tahu? Kemarin nilai berapa? Apa itu arti nilai? Nilai ini apa ya? Mbak Oni benar keluar dari peraturan. Nilai ini apa? Sesuatu yang dianggap penting atau berharga. Oke selanjutnya. Kalau dikatakan biar berharga sehingga menjadi patokan ataupun ukuran dalam bermasyarakat. Oke jadi kalau dikatakan lagi norma itu apa? Tadi kan intinya kan kalau perilaku menyimpang itu perilaku yang ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Sekarang nilai itu sesuatu yang dianggap penting atau berharga. Sehingga dijadikan patokan dalam bermasyarakat. Oke kita lihat dulu juga apa arti dari so... Jadi dia nilai kalau norma. Norma apa? Norma apa? Ayo norma. Ayo. Mbak Emelia. Masih dengar saya enggak? Apa itu norma? Ayo, apa itu norma. Oke. Halo. Apa itu norma? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau memang cuma dengar bisa diberitahu saya supaya saya tidak manggil lagi makanya diberitahu ya jadi saya kalau tadi misalnya ada kerjaan jadi bisa paham oke yang pertama ada nanti namanya norma agama norma agama ini dia mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan contohnya contohnya apa dalam norma agama apa yang peraturan dalam agama solat lima waktu terus apa lagi beribadah terus dilarang mem bilang ngapain ada gak agama memperbolehkan membunuh gak ada ya dan lain-lain jadi jadi tangsinya inginan sedia di dunia akhirat akhirat oke gak masalah selamat datang bahasa dia oke iya benar ya di dunia akhirat siapa yang mau masuk neraka ada gak ada yang mau masuk neraka gak ada ya kalau gak ada cepat-cepat bertobat oke yang kedua nanti dia ada nanti dia namanya norma apa yuk norma kesusilaan norma kesusilaan ini dia mengatur norma yang norma yang ataupun peraturan yang berasal dari api murani manusia contohnya apa yuk contohnya contohnya bisikan hati atau bisikan salmu wow bedar contohnya dilarang jangan mencuri saya pernah ingin mencuri tetapi hati saya mengatakan jangan mencuri jangan mencuri hati ini maaf ini bukan kesusilaan sorry ya ini boleh juga dari hati murani maaf boleh contohnya bisikan hati atau jangan mencuri ataupun menjual diri atau menjudi menjudi menjual diri artinya kalau orang itu PSK itu mereka yang menjual diri pasti mereka itu ada bisikan dari hati jangan kalau saling menghargai dan menghormati itu lagi cepatnya ke norma kesopanan yang ketiga ada dia norma kesopanan kesopanan yaitu norma yang berasal dari mana ini mbak norma kesopanan berasal dari berjaulan ke kelompok masyarakat ya kan contohnya apa contoh kalau gak sopan apa meludah sembarangan coba ludahin temannya sopan katanya gak sopan katanya sampai keren sudah paham ya sangsinya ini sangsinya di EJ dia membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain yang keempat norma apa yang keempat adalah norma hukum norma hukum norma hukum ini berarti nanti artinya kalau dikatakan dia norma hukum adalah norma yang berasal dari mana ayo berasal dari negara ataupun pemerintah pemerintah contohnya kalau melanggar lalu lintas mbak sisi akan dikenakan apa akan didan didan lintas sudah oke itulah yang dikatakan norma jadi perilaku menyimpang itu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan normal oke saya tanya ini mbak mbak sadiah apa contoh perilaku menyimpang satu sebutkan 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 salah satu contoh perilaku menyimpang mbak mbak eriliana juga boleh kasih contoh semuanya boleh contoh perilaku oke yang kelima norma adat itu adalah dimasukkan sebenarnya ke dalam adat istiadat ataupun tata cara nanti itu kita pelajari lebih lanjut secara itu kan bukan materi tentang nilai dan norma kalau secara sumbernya norma itu ada empat sedangkan secara sumber ada empat kalau jenis norma secara tingkatan ada yang mbak mbak Siti bilang yang katakan yaitu ada dia tata kelakuan ataupun morse ada cara ataupun usage ada erat istiadat ataupun custom nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya tapi ini benar kok benar tapi secara asal itu atau sumbernya itu ada empat kalau kita bahas ini nanti sudah lari dari arteri jadi ada nanti dia dua jenis perilaku menyimpang jenis perilaku menyimpang oke jenis perilaku menyamping yang pertama yang pertama nanti apa yang pertama jenis perilaku menyimpang itu ada dia perilaku menyimpang menyimpang primer ada perilaku menyimpang primer kalau dikatakan perilaku menyimpang primer kalau dikatakan dia perilaku menyimpang primer ini dia perilaku apa artinya ini primer perilaku menyimpang primer oke ini dia perilaku yang dilakukan perilaku menyimpang Terlaku menyimpang yang dilakukan seseorang, tetapi masih dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, apa emang yang bisa diterima masyarakat itu? Contoh, seorang ibu menjadi seorang ibu, dia dikatakan menyimpang, tetapi masih diterima oleh masyarakat. Seorang ibu menjadi super truck. Saya tanya dulu, kalau seorang wanita, ibu, yang memiliki empat anak menjadi super truck, apakah itu akan digosipin dalam masyarakat? Iya, tetapi masih diterima. Makanya dikatakan perilaku menyimpangnya masih bersifat primer. Yang kedua, ada nanti dia perilaku menyimpang, oke contoh lagi ayo, yang lain, contoh yang lain. Ya, contohnya gimana ini lagi? Contohnya seorang ibu menjadi super truck, terus, nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Nah, apa lagi ya? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya nanti yang beri contoh. Contoh konkretnya gitu. Ya, seorang ibu menjadi kuli bangunan, terus apa? Seorang ayah menjadi penjual, penjual apa? Pakaian dalam wanita. Salah nggak ini? Salah nggak? Tidak salah kan? Tetapi orang menganggap itu salah karena pada dasarnya yang menjual pakaian wanita adalah seorang wanita. Itulah contohnya. Terus apa lagi? Wanita karir. Karena pulang-pulang malam, dia kan hanya ingin mencari uang kan? Nggak salah. Yang kedua, nanti dia ada namanya perilaku menyimpang sekunder. Nah, ini yang parah. Berarti, kalau dikatakan dia perilaku menyimpang sekunder itu gimana? Oke, sebentar. Yang kedua, perilaku menyimpang sekunder. Inilah banyak, perilaku tidak dapat diterima di dalam masyarakat. Ataupun artinya di sini perilaku yang tidak dapat ditoleransi. Ataupun ditolerir. Oke, bisa ya? Oke. Jadi, kalau peraku menyimpang primer ini nanti juga, dia kiri-kirinya dilakukan berulang u-ulang. Nah, dilakukan... Eh, sesekali, maaf. Dilakukan sesekali. Ataupun masih dapat dimaafkan. Nah, kalau yang ini dilakukan bagaimana, mbak? Kalau ini berarti lawan katanya, dilakukan berulang u-ulang. Dilakukan berulang kali. Ataupun sulit dimaafkan. Ataupun ditoleransi. Oke, selamat malam juga. Inilah dia perilaku menyimpang yang sekunder. Ya. Nah. Terus, ada nanti dia juga yang namanya sifat perilaku menyimpang. Sifat perilaku menyimpang ini yang pertama ada dia positif. Positif. Contohnya. Apa tadi contohnya saya bilang? Contohnya. Ayo. Wanita karir. Selanjutnya, ada dia perilaku menyimpang yang negatif. Contohnya itu apa? Contohnya adalah, contohnya, kejahatan. Iya. Itulah salah satu ciri-cirinya ya. Oke. Inilah yang dikatakan sifat perilaku menyimpang. Oke. Kita buat lagi macam-macam perilaku menyimpang. Oke. Macam. Macam. Perilaku menyamping. Oke. Yang pertama. Macam-macam perilaku menyamping itu apa? Menyimpang. Tindak kriminal ataupun kejahatan. Yang pertama. Tindak kriminal ataupun kejahatan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua yuk. Oke. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu tentang kejahatan ini. Kejahatan. Kalau dikatakan dia kejahatan. Kejahatan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Kejahatan dibagi menjadi kejahatan beberapa bagian. Oke. Ini dia menurut Craig J. Kalpun. Oke. Yang pertama. Dia adalah kejahatan tanpa korban. Wow. Apa itu kejahatan tanpa korban? Kejahatan tanpa korban. Ayo apa? Contoh. Mabuk-mabukan. Artinya dia sendiri yang korbannya. Gitu ya. Bunuh diri. Kalau bunuh diri ada nggak korban orang lain? Ayo. Ada nggak? Ada diri sendiri ya. Kalau pacarnya itu nggak termasuk korbannya. Tetapi korban sakit hati. Artinya tidak ada kekerasan fisik gitu ya. Yang kedua ada dia kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir. Kalau dikatakan kejahatan terorganisir ini dia. Ini dia kejahatan yang berkesenambungan. Kejahatan yang namanya juga terorganisir. Ya kan? Yaitu kejahatan. Yaitu kejahatan yang terorganisir. Ini bisa juga yang direncanakan. Nah. Contohnya apa? Contoh. Saya yakin kalian belum pernah melakukan. Apa contoh kejahatan tanpa yang terorganisir? Ini maaf terorganisir ya. Iya. Benar. Komplotan Jambret ya. Kok tahu? Mbak Oni kok tahu? Pernah melakukan? Oke. Artinya kejahatan terorganisir ini dia. Dilakukan oleh beberapa orang. Nah. Ini dia dilakukan oleh komplotan. Dilakukan komplotan. Oke. Iya. Teroris juga ya. Oke. Teroris juga termasuk ya. Dan lain-lain. Banyak. Artinya ada kerjasa. Kerjasama. Yang memiliki kerjasama. Yang memiliki kerjasama. Itu dulu ya. Oke. Selanjutnya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu. Yang kedua tadi. Kejahatan terorganisir. Yang ketiga. Kejahatan kerah putih. Wow. Yang ketiga. Dia ada. Kejahatan kerah putih. Berarti ada dong kerah merah. Iya. ISIS juga termasuk ya. ISIS termasuk juga. Kejahatan terorganisir itu. Kejahatan kerah putih itu bagaimana? Pada saat mereka menggunakan baju. Atau pakaian kerah putih? Oke. Kejahatan kerah putih itu adalah. Kejahatan. Oke. Bentar ya. Iya. Benar. 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 Kejahatan itu. Tapi harus paham nih contohnya ya. Kejahatan yang dilakukan oleh orang. Orang terpandang. Seperti saya ya. Bisa dipandang. Artinya saya bisa terpandang ya. Tapi bukan. Saya bisa terpandang sama orang-orang. Bisa dilihat maksudnya ya. Iya. Kejahatan yang dilakukan oleh terpandang. Saya terpandang. Tetapi saya tidak memiliki status tinggi ya. Yang memiliki status tinggi ya. Saya cuma memiliki status Facebook ya. Status Facebook. Status BBM ya. Kalau status tinggi gak ada. Tetapi saya orang-orang terpandang. Oke. Iya. Benar semuanya ya. Kalau saya gak mungkin korupsi. Apa yang saya korupsikan? Gak ada ya. Paling korupsi waktu. Karena saya tidak memiliki status yang tinggi. Contohnya ini adalah apa. Contoh. Dilakukan oleh pejabat. Atau pemuka agama. Iya terpandang ya. Tetapi tidak memiliki. Saya terpandang. Tetapi tidak memiliki status yang tinggi. Dilakukan oleh pejabat atau pemuka agama ya. Saya tidak mungkin melakukan ini. Karena saya bukan ustadz. Saya bukan pendeta, pastor, ataupun biksu dan kawan-kawannya ya. Oke. Ingat ini kata kuncinya. Dilakukan oleh pejabat. Ataupun pemuka agama. Yang memiliki status yang tinggi. Apa contohnya itu? Contohnya. Tadi sudah ada dikatakan tadi. Korupsi. Ini dia kejahatan berdasi ya. Korupsi terus. Ya koruptor. Apa lagi ya. Ketika seorang. Seorang. Ustadz. Ataupun. Pendeta. Berbuat. Tindak. Asusila. Pernah enggak kejadian seperti ini? Pernah. Banyak kan? Gitu dia. Itu dia ya. Yang keempat. Ayo. Ada yang tahu enggak yang keempat? Yang keempat dia kejahatan korporat. Kejahatan korporat. Yang keempat. Kejahatan korporat. Apa ini kejahatan korporat? Ini adalah kejahatan yang dibuat. Oleh siapa? Yang dilakukan atas siapa? Organisasi. Yang dilakukan oleh organisasi. Untuk mencapai keuntungan. Ayo. Ada yang bisa ya? Di mas kanjeng termasuk ya. Ada yang bisa enggak? Contoh kejahatan korporat. Contohnya. Ada yang kerja di PT enggak di sini? Ayo. Ada yang kerja di perusahaan enggak di sini? Mbak Oni, Mbak Amelia, Mbak Srimuji, Mbak Umi Manawiyah, Mbak Siti. Ada yang kerja di perusahaan enggak di sini? Enggak ada ya? Waduh. Oke lah kalau tidak ada. Saya sendirilah ya. Saya sendiri. Contohnya. Contohnya. Di perusahaan tempat. Mister Sandro. Sering sekali membuang limbah ke... Kemana? Membuang limbah kemana? Kemana-mana. Kemana membuang limbah biasanya? Ke sungai ataupun lah laut. Sehingga terjadilah pencemaran. Udah? Jadi ingat ini ya. Yang pertama macam-macam perilaku menyimpan. Yang pertama adalah tindak kriminal ataupun kejahatan. Yang kedua macam-macam tindakan ataupun perilaku menyimpan ini apa? Penyimpangan seksual. Wow. Penyimpangan seksual. Sudah pernah memiliki kasus penyimpangan seksual? Jangan sampai dicoba ya. Nah. Penyimpangan seksual. Oke. Yang pertama. Apa contohnya? Contohnya penyimpangan seksual. Ayo, apa contohnya? Perjinahan. Terus apa lagi? Lesbianisme. Lesbian, ya kan? Terus homoseksual. Tetapi ingat. Homoseksual ini atau lesbian ini menyimpang di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin tidak menyimpang. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Di Taiwan bagaimana? Nah. Ini tergantung ya. Tergantung ya. Tergantung. Tetapi di Indonesia bisa nggak menikah sesama jenis? Bisa. Kalau sembunyi-sembunyi ya. Sejarah terang-terangan nggak bisa. Iya benar. LGBT. Yang LGBT itu lagi bete ya. Nah. Okay. Apa lagi yuk? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Tahu nggak kumpul kebo itu apa? Kumpul kebo ini berarti kalau dikatakan kumpul kebo mereka tinggal satu rumah tanpa memiliki ikatan yang sah. Ya. Iya. Benar. Apa lagi perlaku mimpang seksual? Transvestisisme. Transvestisisme. Apa ini transvestisisme? Memuaskan keinginan seks dengan menggunakan atau menggunakan pakaian lawan jenis. contohnya contohnya gimana? Seorang laki-laki menggunakan baju renang di kolan renang. Itulah transvestisisme. Bisa ya? Bisa sekalian dicatat. Kalau dicatat, dicatat. Apalagi yuk? Terus yang menjadi contohnya adalah sodomi. Oke. Apa ini sodomi? Berhubungan eks. Berhubungan eks. Berhubungan seks. Melalui apa? Melalui anus. Ya. itu dia sodomi. Oke. Mbak Siti yang menanya Mbak Umi-nya. Mbak Umi Manawiyah. Transgender itu apa? Transgender itu oke kita bisa bilang juga transgender. Ini di Indonesia tidak berlaku. Tetapi sudah ada yang melakukan transgender. Transgender ini adalah mengubah jenis kelamin seperti dorce. Bisa ya? Nah. Itulah yang dikatakan transgender. Terus apa lagi? Sadisme. Tahu gak sadisme? sadisme itu dia memuaskan seks dengan menyakiti orang lain. Oke. Sebenarnya kalau berdasarkan agama itu menyimpang kan? Karena Indonesia adalah negara yang menganut negara beragama maksud saya yang masih memiliki nilai-nilai agama berarti itu untuk Indonesia menyimpang. tapi untuk negara-negara yang liberal ya tidak menyimpang gitu. Makanya dikatakan norma itu berhubungan dengan daerah yang kita tempati. Contohnya kalau di Taiwan pernah gak makan bisa gak menggunakan apa sih menusuk atau mencucuk sumpit ke makanan. kalau Mbak Siti ada pertanyaan? Halo? Ini suaranya on ya? Oke. Maaf. Oke. Mungkin salah pencet ya. Oke. Contohnya gak boleh. masalah. Kalau di Taiwan gak boleh kan menggunakan sumpit dengan menusukannya ke makanan. Gak boleh. Di Indonesia boleh gak? Oke. Selamat malam. Di Indonesia boleh gak menusuk sumpit ke makanan? ada yang marah gak? Gak ada. Berarti boleh. Makanya dikatakan norma itu tergantung daerahnya. Aturan berperilaku dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu sendiri. Berarti kalau di masyarakat lain bisa saja berbeda. Seperti homoseksual. Homoseksual di negara Belanda atau Amerika itu kan diakui coba di Indonesia. Mbak Amelia dengan Mbak Mbak Siti mau gak menikah? Ayo mau gak? Kenapa gak mau? Ayo kenapa gak mau? yang terakhir Yang terakhir pedofilia. Kalau dikatakan pedofilia ini apa? Ayo pedofilia. pedofilia ini adalah memuaskan keinginan seks melalui hubungan seksual dengan anak-anak. Contohnya banyak gak di Indonesia seperti itu? Banyak ya. Seorang dukun menikah dengan anak. Nah iya. Itulah dia contohnya. Ada gak di sini yang anak-anak masih? Gak ada ya. semuanya sudah dewasa. Berarti kalau pemerkosaan terhadap umur 25 tahun. Oh maaf salah. Oke itu termasuk iya yang pokoknya anak di bawah umur ya. Biasanya itu berapa? 17 tahun ke samping ya. 17 tahun ke samping. Contohnya seorang 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 mahasiswa memperkosa nenek-nenek yang sudah berumur 80 tahun. Apakah itu pedofilia? pedofilia? Bukan. Karena pedofilia ini tadi adalah melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Dia sukanya anak-anak. selanjutnya pemakaian dan pengedar obat terlarang. Oke. Yang ketiga pemakaian dan pengedar obat terlarang. Nah contohnya apa? Mengedarkan sabu, narkotika, dan lain-lain. Apa lagi yang termasuk perilaku menyamping itu? Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Terus contohnya sikap arogan. Makanya jangan arogan ya. Tahu gak arogan itu apa? Tahu gak arogan itu apa? Sombong. jangan sombong-sombong. Sombong nanti jadi sambong ya. Mau jadi sambong? Karena yang sombong itu biasanya songong ya. Oke, itulah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Oke. psikopat. Kalau dikatakan psikopat itu adalah ada yang memberikan jawaban dulu. Siapa yang bisa? Saya tantang dulu yang bisa. Kalau tidak ada baru saya. Oke, ada yang mengatakan jahat psikopat ini dia lebih kepada penyakit kejiwaan. Karena dia merugikan orang-orang yang terdekatnya. Tetapi tidak sama dengan gila. Karena dia sadar gitu. Sadar. tetapi dia sengaja. Bukan gila. Kalau gila kan dia sengaja. Terus kalau misalnya orang itu sudah berhasil dia merasa senang. Senang ketika orang lain menderita. Iya. Gitu ya. Contohnya ketika semuanya ini mbaknya ingin ujian test placement terus saya membuang lempar jawabannya terus saya ketawa-ketawa itu namanya psikopat. Ya. Pengidapnya itu disebut dengan sosiopat orangnya maksudnya. Sosiopat ya. Itu dia. Oke. ada pertanyaan enggak? yang mana? Silahkan ditanya. yang mana yang kurang mengerti. yang mana yang kurang mengerti. oke. Gampang kok hari minggu. Saya yakin pasti lulus semua. Enggak usah takut. Karena pelajarannya yang sudah dipelajari semuanya. Paling yang harus diketahui itu adalah sebentar ya. Kan sudah ada kisih-kisihnya. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Paling itu yang agak susah ya. Yang harus dihapal. Sebentar. Sebentar. kan sudah dibaca enggak kisih-kisihnya atau yang mana? Oke. Terus yang kita yang harus dipahami itu adalah tokoh-tokoh sosiologi dari Perancis siapa? Ingat ya. Dari Jerman siapa? Dari Italia siapa? Bisa nanti dicari di internet. Tokoh-tokoh sosiologi. Contohnya Max Weber itu dari mana? Terus Surjono Sukanto dari mana? Agus Terus pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi itu harus dipahami. Yang pertama itu menurut Surjono Sukanto sosiologi itu apa? Kan enggak mungkin saya kasih tahu jawabannya kan? Menurut talket person apa? Nanti garis bahawai aja kata kuncinya. Contohnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berinteraksi dengan ingat aja manusia. Oh kalau manusia berarti tadi menurut menurut Pak Sandro gitu ya. Kalau contohnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku masyarakat. Garis bawahi aja tingkah laku. Itu menurut Amelia gitu. Oke terus nilai nilai tadi apa nilai? Nilai apa nilai? Tidak semua makanya kan yang saya katakan cuma itu yang butuh untuk dikuasai yang lainnya kan saya rasa tidak ada masalah tutup mata juga bisa ngerjainnya ya. Karena kan kalau pengertian sosiologi kan harus dipahami kan menurut para ahli kan bisa gak kita tebak-tebak dari mana? Gak bisa. Oke kemarin kita sudah membahas tentang keluarga gak? Keluarga udah ya keluarga kalau keluarga itu dibedakan menjadi berapa? Ini juga termasuk yang akan diujikan mungkin ini kan termasuk salah satu kisih-kisihnya keluarga ini dibagi menjadi dua yang pertama kemarin apa? nuklir family ataupun keluarga inti yaitu siapa ini? Ayo ayah ibu dan anak yang belum menikah yang belum menikah selanjutnya yang kedua kan kemarin ada dia X Tendid family ini dia keluarga lu luas yaitu siapa? kakek nenek paman dan lain-lain selanjutnya dalam keluarga ada namanya dinamakan klan oke oke selamat datang kalau dikatakan klan apa ini klan? ayo klan ini apa? klan ini adalah penarikan garis keturunan ini diingat ya nah sorry penarikan garis keturunan dimana klan ini dibedakan menjadi dua yang pertama apa? ayo yang pertama ada nanti namanya unilateral unilateral berarti ini dia satu menarik garis keturunan dengan satu keturunan menarik garis keturunan dari satu keturunan sorry contohnya dari ayah ataupun ibu tetapi ingat unilateral ini juga dibagi menjadi dua yang pertama patrilineal patrilineal ini ingat aja pa papa apa artinya papa menarik garis keturunan dari siapa? dari ayah halo masih dengar gak? yang kedua ada dia namanya matrilineal bukan sorry kita bahas contoh contoh suku apa contoh suku batak terus bali makanya marga mereka ataupun namanya berasal dari ayahnya garis keturunan oke yang kedua ada matrilineal oke matrilineal ingat aja mama 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 berarti dia menarik garis keturunan dari siapa? ayo dari menarik garis keturunan dari ayo tadi kan ibu contohnya suku mana ini contoh suku apa suku minang kabau selanjutnya ada namanya bilateral bilateral oke saya tanya dulu bi 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 itu artinya berapa uni itu kan gabungan ataupun satu makanya ada uni uni itu artinya gabungan berarti kalau bi ini artinya bi ayo apa arti bi dua berarti menarik garis keturunan dari ayah dan dan ibu contohnya suku apa suku Sunda ataupun Jawa siapa sini yang Jawa benar gak seperti itu saya gak tahu saya bukan Jawa benar gak saya bukan Jawa tapi saya Indonesia ya benar gak Mbak Liliana benar gak dari ayah dan ibu oke itulah garis keturunan kita bahas lagi ya oke interaksi sosial oke interaksi sosial kalau dikatakan interaksi ini apa interaksi sosial kalau dikatakan interaksi sosial interaksi sosial ini apa hubungan timbal balik antara siapa antara individu dengan individu antara individu dengan individu terus individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu dan kelompok dan kelompok iya hubungan terus nanti dia ada ingat syarat interaksi syarat interaksi sosial yang pertama adanya nanti adanya kon 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 ayo kalau gak bisa dilanjutkan gak bisa lanjutkan adanya kon namanya juga hubungan berarti ada kon kon oke iya adanya kontak sosial kontak ini dibedakan menjadi dua yang pertama kontak primer yang kedua ada kontak sekun sekunder kontak primer ini berarti kontak secara lang langsung sekunder secara tidak lang tidak langsung oke kalau yang kita sekarang lewat ini lewat lewat internet ini kontak apa ini primer atau sekunder ayo 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 apa ayo kontak sekunder mengapa kontak sekunder karena iya tidak langsung muka yang kedua adanya komunika yang kedua adanya komunikasi kalau dikatakan komunikasi komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan oke adanya interaksi sosial berarti itu dia adanya kontak antar siapa adanya interaksi sosial adanya kontak antar siapa antara individu atau individu individu atau kelompok atau kelompok dan individu ini sama dan kelompok kelompok bukan masyarakat tapi kelompok memang kelompok itu banyak masyarakat nanti bisa memunggungkan ingat ini syaratnya individu individu contohnya ketika saya berjabat tangan dengan pacar saya maka itu individu dan individu individu ketika yang kita lakukan ini apa individu kelompok 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 contohnya apa antar partai antar sekolah oke itu dia selanjutnya nilai 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 ini tadi apa sorry maaf nilai nilai ini tadi kan sesuatu yang dianggap diang penting apa contohnya ada nanti dia nilai etika etika ini apa apa arti etika apa nilai etika dasar kamu tidak punya etika katanya ayo apa itu nilai etika iya nilai yang berhubungan dengan sopan san sopan santun yang kedua ada nanti lagi namanya nilai estetika nilai estetika apa estetika estetika ayo ada yang tahu gak nilai estetika wow nilainya estetika ada yang tahu pemandangannya itu luar biasa nilai estetikanya sangat tinggi berarti nilai estetika itu apa ya semua nilai bagus nilai tata kerama juga kan bagus contohnya pemandangan itu sangat indah dia lukis saya menggambar pemandangan gitu ya pemandangan dari Taiwan dari lantai 101 Taipei 101 estetika itu artinya apa estetika aja pengertiannya apa indah kan berarti nilai keindah keindahan terus ada lagi namanya nilai kebenaran nilai kebenaran ini yaitu nilai yang nilai yang yang namanya juga yang kebenaran ya sorry sorry nilai logika maaf logika berarti ini dia kebenaran kebenaran oke satu lagi ya ras ras kalau tahu ras saya tadi pagi masak beras ras ini apa pengelompokan masyarakat berdasarkan yuk berdasarkan ciri-ciri fisik secara garis besar ada dibagi beberapa bagian yang pertama ada dia mongoloid kalau mongoloid orang apa aja Asia Taiwan itu Asia enggak Taiwan itu Asia enggak Asia Indonesia Asia enggak berarti Indonesia termasuk mongolo mongoloid kalau Jepang Jepang Asia juga ya Asia Timur pokoknya yang termasuk Asia itu termasuk jenis mongoloid tahu ya gimana mongoloid ya kulitnya sawo matang secara umum ya ada yang artinya kan kulit kita dengan orang Taiwan kan juga hampir-hampir mirip kan nah kalau kakatu sebagai ini biasanya orang Eropa kayak saya Ya Kayak saya biasanya Kalau Eropa Rambut pirang Terus mata biru Bola mata biru Terus badan besar Apalagi ya Berani Itulah kaukasoid Iya benar sekali saya bule Karena rambut saya pirang merah ya Yang ketiga Ada dia ras Negroid Ini kalian ini semuanya Saya percaya itu Ini adalah Orang Afrika Kulitnya hitam Kalau malam Nggak nampak apa-apa kecuali gini Rambutnya gimbal Gitu ya Dan yang keempat ada Aus Australoid Ini kayak saya juga ini Mirip-mirip kayak saya Saudara kembar Tetapi dia rambutnya bukan pirang Tetapi kayak kekuning-kuningannya Orang Austria Australia Inilah Okay selanjutnya Kita buat penelitian sosial Penelitian sosial Ini dia Penelitian Penelitian Yang dilakukan Karena ada Fenomena sosial Ada Ada nanti dia Cara Memperoleh data Tau data kan Nah yang pertama ada nanti namanya data primer Oke berarti ini dia data yang diperoleh secara langsung Dari mana? Lapangan, lapangan bola basket kah? Lapangan sepak bola kah? Lapangan apa? Contohnya melalui wawan cara observasi atau pengamatan langsung Lapangan apa yuk? Kalau nggak dilanjut, kalau nggak ngerti nanti nggak kita lanjut ini Yang kedua data sekundernya itu apa? Lapangan apa artinya? Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan Ada yang kedua data sekunder Data Yang diperoleh Dari mana? Dari media Seperti internet Majalah Kulkas Kulkas Bisa nggak? Nggak boleh ya Radio Kipas angin boleh? Nggak boleh Koran Koran bisa Berarti kalau data primer itu apa tadi? Data yang diperoleh langsung dari lapangan Lapangan apa? Lapangan basket Lapangan sepak bola Dari mana? Dari narasum Sumber Contohnya saya Mewancarai kalian Semua Bagaimana pengalamannya menjadi seorang pekerja di Taiwan Kita tata muka langsung Saya observasi ketika kalian bekerja Bekerja di Taiwan Ya kan? Saya observasi Oh pekerjaannya adalah Bekerja di rumah tangga Contohnya Saya observasi Nanti saya lihat Itulah data yang langsung dari lapangan Gitu ya Oke Selanjutnya Ada nanti dia jenis data Jenis data Yang pertama Data apa? Data Kualitatif Apa ini data kualitatif? Ini dia data Berdasarkan apa? Kalimat Ataupun Mutu Yang kedua Data Kuantitatif Ini data berdasarkan Angka Ataupun Simbol Contoh Jumlah Jumlah BMI Semakin Meningkat Kalau kualitatif Saya buat contohnya Contoh Jumlah BMI Oh bukan Semakin meningkat Ini yang benar Meningkat Kalau ini dia Seperti ini Maaf ya Kuantitatif Yang kedua Data Kuantitatif Jumlah BMI Yaitu 500 500 1000 Jiwa Dan 10% 10% Mana nih 10% Di antaranya Adalah Ria Oke Ingat aja Kualitatif Ini dia Kual Berarti data Berdasarkan kali Kalimat Ataupun Mutu Semakin Meningkat Inilah Kualitasnya Kalimatnya Ataupun Kualitatifnya Ingat aja Kuantitatif Berarti dia ada Berdasarkan Apa yuk Ang Angka Angka Mana Bisa Bisa Kita bedakan Tanya Kuan Berarti Ang Ku Angka Gitu ya Mana Angkanya Yang mana Angkanya Nih Yuk 500 Jiwa Ataupun Simbol Kalau Kuantitatif kan Tadi Berdasarkan Angka Ataupun Simbol Mana Angkanya Ini Tadi kan 500 Jiwa Ataupun 10% Oke Sampai hari ini Itu dulu Pelajaran kita Selamat malam Semuanya Saya kira Nanti Itu nanti Ujiannya Gampang Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.